Mas Indra ini nemu Di pohon-pohon mas ya Tapi udah ada di dalam karung ini ya Nah ini teman-teman ularnya ya Baby reticulatus python Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya Mardam Koclok Pohong paling koclok Hari ini adalah hari Jumat malam 1 Ya mas Dika Tanggal 26 Saya disuruh Ngambil ular Reticulatus python teman-teman Tadi siang sekitar jam 2 Saya dikabari sama teman saya Mas Indra Yang ada di desa Margwagung Kecamatan Sumberjo teman-teman Beliau dapat Satu ekor anak python Entah itu dari mana Saya juga kurang tahu Intinya saya disuruh ke Margwagung teman-teman Disuruh ngamanin Itu ular Karena apa Mas Indra ketakutan Jika ular itu Tidak saya ambil Katanya beliau Tidak bisa tidur Nah Hari ini Rencana saya mau ke tempat Mas Indra Mau mengambil Juklar tersebut Yaudah teman-teman Ikutin terus pecahan saya Yuk lanjut Terima kasih telah menonton 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 teman-teman ya pas merjelam pas kereta sekarang orang setuju Margo Agung sampai di desa Margo Agung teman-teman itu sudah jadi sama Margo Agung itu masih ada lagi jalan kaki ya ini gimana? eh? walaah santai berun sementau kalau takkan jadi jalan itu itu di sana itu dalam kemah dan kemah kita tahu wakil abudnya jalan jalan-jalan terlaksa kemah alhamdulillah alhamdulillah sudah sampai kecetiaman mas assalamualaikum wah lapet ya api-api ini mas? lapet ya tapi pensil lagi ya ini jalan-jalan itu siapa-apa ya mas? enggak ibu cuma tutup 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 alhamdulillah apa mas teman-teman aku enggak ngerti maka jenis aku diwakil mbak ulo bisa di wetis bentuk ini ini mas ini mau ceritanya ini pas itu gak jahrek mereka yang itu dalam keadaan bungkusan berarti ini bungkusan kayaknya iya toples sisa ini momen langkah teman-teman ya mas hindra teman saya yang ada di margagom kecamatan sumberjo saya kira tadi nemu ular dikasih sama temennya tapi enggak tahu juga tambah mas hindra ini nemu di di pohon-pohon mas ya iya tapi udah ada di dalam karung ini ya nah ini teman-teman ularnya ya baby reticulatus piton teman-teman ini juga real yang nemu juga mas hindra nah ini tadi saya disuruh ngambil sama mas hindra entah enggak tahu mungkin ini punya orang dibuang sama orang buahnya atau gimana saya juga orang tahu ya benar ya teman-teman ya ularnya bisa enggak bisa sampai jelaskan aman mas masyarakat ini kalau ular reticulatus piton ini mempunyai gigi agriva mas dia enggak memiliki taring gigi ini kayak gregi mesin mas tapi aman dia enggak berbisa mas tapi ular ini ngelilit kalau besar meskipun kecil juga ngelilit dia ngelilit seandainya kegigit ular ini memang tidak berbisa tapi robek robek parah sekali kegigit ditarik wes bar ini untuk mak ular ini biasanya kalau makan ular seukuran gini tikus makanya tikus rat atau tikus mentir biasanya orang jahwe ya tikus sawah yang ngemaku ya tikus sawah cuma ular ini kelihatannya kurung mas mungkin teman-teman ular ini sudah dikip sama seseorang entah orang tuanya enggak suka atau gimana ular ini dibuang secara sudah ada tempatnya ada pentener mungkin ganti kulit dan ular ini juga selesai ganti baju teman-teman udah dikasih kontainer terus dikasih bungkusan kain hitam jika nanti ada yang merasa kehilangan ular ini kalau memang niatnya mau di ikip lagi mau dirumat lagi boleh diambil di tempat bayar mungkin ular ini nanti saya karantina dulu saya ramut soalnya ularnya kurus belum makan ini jika nanti kalau ada yang punya ditunjukin serta foto ini sama ini tanda bukti ada foto nya bisa ambil di tempat saya kalau memang enggak ada yang ambil ular ini tak kasih makan terus ntar tak rilis ke alam lebih baiknya dirilis dirilis mas ya biar gak punah mas tapi lepah jik ini ingonan mas soalnya ini mesti ingonan dilihat secara tempat wadah mulai semuanya kelihatannya sih iya bener ingonan bekas kitipan orang soalnya kan langka loh mas menu apa menemukan lato di dalam kontainer sama di dalam monitor yang langka banget ya yang jelas ini punya orang ini kelihatan cina biasanya mas reti kalau ukuran segini keluar dari kantor di pegang w langsung nyetrek ya ini enggak 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 terus ini mau nyasakan gimana ya berhubung saya kan enggak paham tentang ular oke saya juga enggak ngerti cara merawat ular ini saya pasrahkan kenjeningan selaku pecinta reddin untuk dirawat sebagaimana musdenya nanti kalau pun mau dirilis silahkan saya kesempatan jeningan maupun nanti kalau pun ada orang yang mengambil ini pokoknya ku nanti saya kontak kenjeningan terima kasih atas sarannya benar rapat kata jika nanti ada yang merasa hilangan atau ular mau diambil jika nanti yang punya ular ini mas ya bisa diambil saya terima mas yang terpenting nyawanya tertolong siap saya masukkan dulu terima 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 Pak, ngga tersok ya? ngga tersok ya?